Coldplay sudah mulai dijual. Pertama kali konser di Indonesia, tentunya banyak warga yang berebut untuk mendapatkan tiket konser band asal Inggris ini. Namun siapa sangka bila tiket konser Coldplay justru dijadikan mahar untuk pernikahan. Dari video tersebut, diketahui mempelai pengantin tersebut bernama Faridz dan Tasha. Mereka menjadikan tiket konser Coldplay sebagai maskawin pernikahan. Namun, selain tiket konser, Faridz menikahi Tasha juga dengan maskawin lainnya berupa logam mulia dan seperangkat alat salat. Mahar ini pun terdengar jelas disebutkan saat wali nikah tengah menjabat tangan Farid. Saya nikahkan anak kandung saya Anastasia Ayu Ibyadana kepada engkau dengan maskawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat salat dan tiket Coldplay, ujar wali nikah dikutip tribunjakarta.com, Senin, 22 Mei 2023. Selanjutnya, mempelai pria pun menyambut ucapan tersebut. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Ibyadana Binti Ahmad dengan maskawinnya yang tersebut tunai, sahutnya. Selanjutnya, penghuru dan para saksi ijab kobur menyatakan sah. Dengan maskawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat salat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Ibyadana Binti Ahmad dengan maskawinnya yang tersebut tunai. 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 Dikam anak kandung saya Anastasia Ayu Ibyadana Binti Ahmad dengan maskawin logam mulia 21 gram, seperangkat alat salat dan tiket Coldplay dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Ibyadana Binti Ahmad dengan maskawinnya yang tersebut tunai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!